Intro Salam Israel Selamat pagi semuanya Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa Oke terima kasih Sebelum kita mulai Kita tunduk kepala dan kita berdoa Maha besar Bapak kami yang bertata di dalam kerjaan surga Terima kasih ya Bapak Untuk nafas hidup yang Bapak masih percayakan Bagi kami pada saat ini Itu merupakan suatu indikator ya Bapak Bahwa engkau masih menyayangi kami Masih mengizinkan kami untuk melakukan tugas kami Sebagai imamat yang rajani Untuk mengabarkan kabar keselamatan Sampai kepada ujung bumi ini Untuk membuka jalan akan kedatanganmu yang kedua kali Bapak Bantu kami semua disini ya Bapak Bantu sekiranya hambamu yang tidak layak ini Untuk menyampaikan makanan kepada saudara-saudariku disini Bapak mohon curhan roh kudusmu untuk hambamu Terlebih kepada saudara-saudariku disini ya Bapak Agar supaya Pekabaran ini Pelajaran ini Boleh sampai kepada masing-masing kami Dengan baik Di atas semuanya itu ya Bapak Kami meminta kerendahan hati Hancurkan diri kami ya Bapak Sepertimana Tuhan Yesus Yang mengajarkan kami Untuk turut sepenuhnya kepada hukum Dan ketetapanmu Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Guru kami Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Beberapa sesi kemarin Dibawakan oleh Pak Paulus Sentana Saya pikir Kalau untuk teknikal Itu sudah cukup sekali Yang pemain musik Pemain musik Boleh angkat tangan Oke Pemain musik Ada sekitar dua orang ya Oke Pada saat ini Saya mau coba bagikan Tentang Saya ganti topiknya Bukan musik Tapi lagu Lagu Jadi kita berbicara Tentang lagu Karena kalau kita berbicara Tentang musik saja Kita tidak boleh dong Ngomongin yang namanya Lirik Ya Ini menurut saya saja Kembali kepada pribadi masing-masing Oke Sebelum kita Kita masuk kepada Materi pelajaran kita Saya rasa ada satu hal Yang harus saya sampaikan Kepada kita semua disini Karena Permasalahan Akhir zaman Adalah permasalahan Iman Permasalahan Permasalahan Iman Oke Iman Apa itu Iman Anyway Semualah sekarang Kristus ya Boleh saya lihat Pedang rohnya Boleh saya lihat Pedang rohnya Oke Yang tidak bawa pedang roh Yang tidak bawa pedang roh Oke berarti bawa semua Puji Tuhan ya Oke Laskar Kristus Kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat 1 Ibrani 11 ayat 1 Jangan bosan-bosan ya Kalau kita sudah bosan Mempelajari dengan firman Tuhan Ada yang salah dengan kita Oke Ibrani 11 ayat 1 Iman adalah dasar Dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan Dan apa Bukti dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Artinya Iman kita tidak Mengambang Tapi bisa kita Buktikan Amen Oke Sekarang saya tanya Kalau kita sudah tahu Apa itu Iman Dari mana datangnya Iman Yes Roma 10 ayat 17 Terima kasih Roma 10 ayat 17 Jadi Iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh Firman Kristus Oke Firman juga berkata Di dalam 1 Thessalonica 5 Ayat 21 1 Thessalonica 5 ayat 21 Ujilah Segala Sesuatu Dan peganglah yang Baik So Apa patokan Untuk menguji segala sesuatu Sehingga kita Mendapatkan hasil Yaitu Kebenaran itu sendiri Firman itu sendiri Firman yang adalah Alkitab dengan terjemahan yang tepat Saya ulangi sekali lagi Alkitab dengan terjemahan yang tepat Nanti kita Bisa Belajar lagi Tentang permasalahan Transkripsi Alkitab Translasi Maksud saya Dan Sebagai Seventh Adventist Kita punya satu lagi Pegangan Yaitu Ronubuat Oke Jadi Konklusinya adalah Bukan Iman bukanlah Pandangan pribadi Terlebih lagi yang mengarahkan kita Kepada kehancuran Rohani Entah itu sedikit Entah itu Banyak Oke Menurut kalian semua disini Setan itu peduli gak Kita itu hancurnya 90% 1% 0,001% No Setan tidak peduli Selagi kita punya cacat celah Dia akan Senang Oke Jadi Iman adalah Pondasi kita Untuk melangsungkan Hidup kita Agar bisa Masuk ke Kerajaan Tuhan Amen Saya mau sharing Sesuatu disini Bagi saya Ada dua tipe Pelajar Alkitab Yang pertama Itu adalah Orang Yang belajar Firman Tuhan Karena dia Sudah rindu Untuk Masuk ke Kerajaan Tuhan Indikatornya Dia siap Untuk dibimbing oleh Roh Kudus Tuhan Aku mau kau bimbing Apapun konsekuensinya Terutama Zona nyaman kita Oke Yang kedua Orang yang belajar Alkitab Untuk Memaksakan Firman Kedalam hidupnya Yang Tidak sesuai dengan Firman Tuhan Matis 7.20 Dari bawahnya kamu mengenal mereka Ciri-cirinya Dia membenarkan Pola hidupnya Yang secara Mesir Dibawakan ke dalam Alkitab So dia cari-cari Itu ayat-ayat Yang bisa untuk Membenarkan hidup dia Oke Saya Mau membagikan disini Supaya kita Menjadi pelajar Alkitab yang Pertama Sekarang saya mau tanya Menurut kalian Firman itu enak atau enggak Secara daging Tidak Thank you brother Kenapa Ada tertulis Firman Tuhan Lebih tajam Dari pedang Bermata dua Memisahkan Jiwa dan Oke Roh Nubuat juga mencatat Kalau Kehidupan orang itu Tidak Belum Ada perubahan Ke arah Firman dan ketetapan Tuhan Maka pedang itu Belum masuk kepada Tubuhnya Oke Sekarang Saya mau tanya Seven Dead 20 Siapa sih Ciri-cirinya Wahyu 12 Ayat 17 Wahyu 12 Ayat 17 Yang ketemu Boleh bilang amin Dan membacakannya Wahyu 12 Ayat 17 Jelas ya Yang menuruti hukum-hukum Tuhan Dan memiliki kesaksian Yesus Saya mau tanya Kesaksian Yesus itu apa Oke Sola Scriptura Alkitab itu Akan menjelaskan Dirinya Sendiri Oke Mungkin Banyak yang sudah mengerti ya Tapi mungkin Ada sebagian Yang belum paham So kita pelan-pelan Oke Kita bareng-bareng Pelajar dari Dasar lagi Tidak masalah ya Bagi yang mungkin sudah Kelasnya intermediate Atau kelas lanjut Oke Wahyu 19 Ayat 10 Di wahyu 12 Ayat 17 Kita bareng sekali lagi Maka marahlah naga itu Kepada perempuan itu Lalu pergi Memerangi Saya mendapatkan Hikmat dari Tuhan Saya baca-baca Diksionerinya Memerangi itu Polemos Polemos itu Artinya Basel Basel Itu artinya Busy Sibuk Yes So Kekuatan setan Cara setan Untuk menghancurkan kita Adalah Membuat kita Sibuk Oke Saya dapat satu lagi di bawahnya Often or usually With the sense of Noise Or agitation Ada yang pernah Melakukan studi Seperti begini Oke Jadi kita dapat Pemahamannya ya Setan Salah satu caranya Supaya kita Lepas dari hukum Dan roh nubuat Dia bikin apa Busy Busy dengan Pelajaran kita Busy dengan gadget kita Termasuk salah satunya dengan Bunyi-bunyian Oke Ronu buat Jelas sekali ya Tadi dikatakan di dalam Alkitab Bahwa ciri-ciri Seven Dead Ventes Adalah Yang pegang Hukum dan ketetapan Tuhan Memiliki saksian Yesus Kristus Yaitu adalah Roh nubuat Roh nubuat Tak lain tak bukan adalah tulisan Sister White Oke Ini tambahannya Meronu buat itu sendiri Jadi siapa yang tulis Spirit of Proposy Apakah Sister White Sister White Sister White Is not the originator Of these books Jelas ya They contain the instruction That during Her life work God has been Giving her They contain The precious Comforting light That God has Graciously given His servant To be given To the world Jelas Jadi Saya mau sampaikan Kalian disini Ini fundamental Dasar kita Mungkin kalian sudah sering Mendengar sekarang Orang-orang bilang Oh gak perlu lagi Spirit of Proposy Gak perlu lagi runu Buat cukup Alkitab saja Apakah itu Iman orang Advent Kenapa Sudah jelas Alkitab yang bilang ya Akan banyak sekali Penipu Di akhir zaman Oke Jadi jelas Yang menginstrusikan Sister White adalah Roh Kudus Ada yang pernah baca Buku Purpose Driven Life Rick Warren Oke Nabi Palsu Salah satu Ngeceknya Dari musik Alkitab tadi bilang Ujilah segala sesuatu Amen Amen So Saya doing research Tentang brother kita Yang satu ini Inilah statement dia Tentang musik Worship Sekarang Sekarang Jerat setan Seperti di dalam Great Controversy Katakan Yesus di akhir zaman Akan datang menyerupai Karakter Yesus Kristus Penuh Lemah lembut Akan menopangkan tangan Moralitas Dan Humanisme Itulah yang harus kita Berhati-hati di akhir zaman ini Oke Ini orang yang suka Bawain Moralitas Rick Warren Kita lihat ya Sekarang Saya tadi Udah sampaikan ya Semua yang saya katakan disini Kalian uji lagi sendiri Oke Apakah yang saya katakan ini Benar Atau Tidak Sama sepertinya Brother kita ini Kita uji Worship Has nothing to do with The style or volume Or speed Of a song Apakah benar demikian Kita baca bersama-sama 2 Tawarik 29 Ayat 28 Sampai 30 2 Tawarik 29 Ayat 28 Sampai 30 Oke Salah atau benar Dia bilang Ibadah Worship Tidak ada hubungannya dengan Nyanyian Apakah benar yang dikatakan Alkitab Seluruh jemaat Sujud menyembah Sementara nyanyian Dinyanyikan Dan nafiri dibunyikan Semuanya itu berlangsung sampai Korban bakaran habis terbakar Artinya Worship berjalan Nyanyi-nyanyian berjalan Paham Paham Worship Dan nyanyi-nyanyian Satu paket Benar atau salah Salah Yang kedua Tuhan cinta segala jenis musik Oke Dia tidak peduli Lambatkah Cepatkah Pelankah Kuatkah Pernah dengar Oh Yesus Kalau zaman sekarang Musiknya Rock and roll Yesus Kalau zaman sekarang itu Bebas Apakah demikian Kita uji Dari Alkitab ya Satu korintus 14 Ayat 33 Satu korintus 14 33 Ada volunteer yang bisa membacakannya Satu korintus 14 Ayat 40 Sebab Tuhan tidak menghedaki kekacauan Tetapi damai sejahtera Bisa bayangkan Tuhan Israel adalah Tuhan yang teratur Amen Yang kedua Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur Tuhan kita Bukanlah Tuhan rock and roll Bukan Tuhan rapper Bisa gak kalian bayangkan Di surga nanti Tuhan Yesus Datang dengan celana jeans Robek-robek Bisa gak di surga Kalian bayangkan Tuhan Yesus Berdiri disini Menunggu kalian Hey yo What's up man Kita berbicara tabiat dulu Is it possible? Mungkin bagi orang lain Tapi itu bukan Tuhannya saya Sebab Tuhannya saya Bilang tadi apa? Dia suka keteraturan Damai sejahtera Sesuatu harus sopan dan teratur Matius 24 Ayat 4 5 11 24 Matius 24 Ayat 4 5 11 Dan 24 Oke Matius 24 Ini bercerita tentang apa? Berhati-hatilah kamu Supaya tidak ada seorang pun yang menyesatkan Kamu Karena akan Karena banyak akan datang Di dalam namaku Mengatakan bahwa Aku Kristus Yang saya mau bawakan adalah Kalau orang sekarang Menurut kalian datang Saya Yesus Kalian bakal tertipu enggak? Enggak Pasti dong Iya kan? Tapi kalau Mainnya halus Saya Kristus Secara Karakter Ujilah Segala sesuatu Alkitab dan Ronubuat Amen Karena Mereka akan Menipu orang Berapa banyak? Berapa banyak? Banyak Dan akan Datang Banyak Nabi Nabi Palsu Yang akan bangkit Yang akan menipu Orang banyak Mereka akan Memberikan pertanda-pertanda Oke Oke Mungkin Ini belum Masuk ke Point of interest kita Tentang lagu dan musik Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya Sering menangis Melihat Seven Dead Vintage Di luar sana Sudah semakin banyak Menggunakan Free Thinker Pemikiran Bebas Oleh karena apa? S1 S2 S3 S lilin S tonto S krimwals Apa Tuhan bilang? Jangan kamu bersandar pada Hikmat Manusia Oke Oke Kita akan Kita akan bahas musik Nanti setelah ini Tapi saya mau Kalian punya fundamental Yang benar-benar Mendasar Seperti Para pionir-pionir kita dulu Kenapa? Kalau fundamental kita Tidak jelas Maka Hasil akhirnya pun Tidak jelas Sudah jelas Sangat jelas sekali Oke Yang tidak tahu Dokterin keabah Ada berapa orang? Satu Dua Tiga Empat Oke Saya mau bahas disini Oke Saya mau memberitahu kalian ya Ada lima Pilar Seven Dead 20 Atau pilar Yang Menopang Rumah Oke Ada lima pilar Seven Dead 20 Simpelnya Lima S Sabbat Sanctuary Atau keabah State of death Dokterin kematian Second coming Kedatangan kedua kali Dan spirit of prophecy Yang lima ini Orang luar tidak punya Yang punya ini Cuma siapa? Mereka yang Menuruti seluruh hukum Tuhan Dan memiliki kesaksian Yesus Kristus Kita ulang lagi ya Barang-barang ya S pertama Sabbat Sanctuary State of death Dokterin kematian Second coming Spirit of Proposy Tuhan memberkati kita Dengan lima Pilar dasar ini Oke Banyak orang bilang Tujuh pilar Tapi di dalamnya itu Ini sudah mencakup Oke Yang saya mau bawakan disini adalah Judulnya Sanctuary Dan Lagu Saya sedikit mau kesaksian Sebelum saya berdiri disini Saya ini Imamnya Balpeor Saya punya tattoo disini Saya punya tattoo Saya buka dengan kesaksian Tadinya Saya Imam Balpeor Saya Vegan strike age Kalau mungkin Anda yang pernah dengar Strike age Dasarnya adalah Hardcore Hardcore Adalah musik yang paling hingar-bingar di atas muka bumi Saya berasal dari sana Oke Dengan pemikiran saya Saya menjadi pelajar Alkitab tipe kedua Oke Dengan kemesiran saya Saya coba-coba cari ayat-ayat Untuk mendukung Kehidupan saya yang salah ini Saya cari ayat-ayat Untuk membenarkan kehidupan saya Efeknya Mungkin Friska kemarin sudah Bahas sedikit banyak Tentang Prefrontal cortex Dan Sudah bahas ya Oke terima kasih Efeknya Anyway Saya juga gamer tadinya Saya pemain RTS Genre saya RTS Real time strategy Saya dulu bermain Dota Oke bagi yang laki-laki Stop playing game Saya pikir Saya sudah ikut Tuhan Saya pelayanan sana-sini Oke Saya pelayanan saya sana-sini Tapi Saya tidak sadar Bahwa saya melayani Setan Karena Pelayanan Yang sejati Adalah Nanti kita buka ayatnya Mengorbankan tubuh kita Yang kudus Oke Jadi begini Ketika Saya masih mendengarkan Musik-musik sedemikian Saya tidak tahan Mendengarkan musik himnal Saya paksa diri saya Untuk sabat Saya dengerin himnal Tapi Hasilnya Saya cuma bisa tahan Dua sampai tiga jam Jujur saya bilang Oke Dan saya mix Dengan lagu-lagu Hillsong Hillsong Dan yang Christian Rock Yang lain-lain Saya sulit tidur Saya masuk ke Fase Insomnia Kalau saya belum Sarapan pagi Saya tidak bisa tidur Bisa bayangkan Saya main Main game Sambil dengerin itu musik Kalau saya belum Sarapan pagi Saya tidak bisa tidur Bayangkan Kegilaan Yang terjadi dalam diri saya So Itulah yang namanya Kalau dosa Sudah kita sayangi sedikit Akan merembet Itu sudah pasti Hukumnya Kita sayangi Dosa yang satu Kita coba Sucikan Dosa ini Sanctify The sin Efeknya Akan sangat panjang sekali New start Saya langgar Tuhan bilang apa Tubuhmu adalah Keabah Tuhan Siapa yang mencemari Keabah Tuhan Siapa yang hukum dia Tuhan Tuhan akan hukum dia Impactnya Kita bermain dengan Prefrontal cortex Frontal lock Oke Beberapa waktu kemudian Ada seorang teman Datang ke saya Dia kasih tau Kita nonton bareng-bareng Waktu itu Saya dikasih Ivor Mayers Dan Little Light Ministries Ada yang pernah dengar? Terima kasih Nanti kalau Ada yang berminat Saya bisa bagikan Disitu dalam Waktu tiga jam Saulus Menjadi Paulus Dalam waktu tiga jam Saulus Menjadi Paulus Amen Setelah itu Saya belajar Saya belajar Lebih dalam Akan firman Tuhan ini Saya jatuh cinta Dengan yang namanya Doktrin Sanctuary Saya akan menjelaskan Secara pelan-pelan Kenapa? Tadi saya sudah Lakukan sedikit survei Ternyata banyak dari kita Yang belum belajar Doktrin Kaabah Oke Doktrin Kaabah Kalian bisa bayangkan Kalau kita makan buah Bagaimana cara Mendapatkan inti sarinya? Kita jus Oke Nah Alkitab 66 pasal Inti sarinya Sengcuri Kalian bisa bayangkan? Oke Pernasaran? Tidak masuk Yesus pernah bilang ya Aku adalah Jalan dan Aku adalah Jalan dan Kebenaran dan hidup Pertanyaan yang pertama Tuhan bilang uji segala sesuatu Dimana menjalannya Tuhan? Tuhan kan bilang nih Yesus bilang Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup Dimana jalannya Tuhan? Masmur 77 Ayat 14 Indonesia 13 King James Version Ada yang punya King James Version? Oke Boleh bacakan berada? Masmur 77 Di Indonesia nya 14 77 13 Yang bahasa Indonesia boleh bacakan Ayat 14 Ya Tuhan Jalanmu adalah Kudus 77 13 13 kalau King James Indonesia 14 Turun satu Ayat Oke Ya Di dalam King James Saya menyarankan kita semua disini Membaca King James Yes Yes Daiwe O God Jalanmu Tuhan Ada di Sanctuary Lihat bahasa Indonesia nya Jalanmu Tuhan adalah Kudus Kenapa Itu terjadi Nanti Boleh kita sharing Pribadi Lepas pribadi Pekerjaan penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia Sudah disusupi Jesuit Organisasi rahasia Kalian bayangkan Firman Tuhan pun dia acak-acak Oke Jalan Tuhan Ada di Sanctuary Amen Kan tadi Yesus bilang Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup Dimana jalanmu Tuhan? Di Sanctuary Jalan Yesus ada di Sanctuary Yesus adalah Keselamatan Jalan keselamatan Ada di Sanctuary Bagaimana mungkin Kita tidak mencintai Sanctuary Aneh Oke Kita nonton sedikit Keluaran 25 26 27 28 29 Ini bercerita tentang Sanctuary Oke Nanti kita bahas pelan-pelan Saya pengen kita nonton dulu Barang nih Selamat menikmati Selamat menikmati Perhatikan setiap alatnya Perhatikan Ini tujuh kaki Dian Bahasa ibrunya Menorah Table of showbread Meja roti sajian Ada 6 Dan ada 6 12 ya Oke Meja roti sajian Perlambangan Kirman Tuhan Altar of Incense Mesbah Doa Itu ada pembakaran ya Ada pembakaran disana Tiga peralatan ini Ada di dalam Bilik Suci Amen Dibatasi dengan tirai Kita masuk ke Bilik mahasuci The most holy Hagia Hagion Isinya tabut perjanjian Tuhan Ada shekinah Kemuliaan Tuhan disana Ada 2 kerubium Ada tutup pendamaian Isinya apa Sepuluh hukum Buli mana Bokor mana Dan Tongkat tarun Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lever, perlambangan, baptisan. Air ya. Table of Sobret, lambang firman Tuhan. Ada tertulis, kamu hidup bukan hanya oleh Hans Sajad, tapi oleh Tuhan. Amen. Ada yang menarik disini. Alkitab firman Tuhan ya. Ada berapa jumlah bukunya? Enam, puluh enam. Kebetulan, Tuhannya saya bukan Tuhan yang kebetulan. Amen. Seven brand scandalsic, perlambangan, kesaksian. Insensi sudah jelas perlambangan doa. Tabut perjanjian, lambang, tahta Tuhan. Mesbah, korban bakaran, perlambangan apa? lebih tepatnya. Pengorbanan, perlambangan, pengorbanan. Oke. Kita lanjut ke Levern. Perlambangan, baptisan. Masuk kita ke bilik yang kudus, bilik yang suci. Ada apa disana? Meja roti sajian, table of Sobret, perlambangan firman. Oke. Terus ada seven candlesticks, perlambangan kesaksian. Api ya. Ada minyak ya. Iya. Oke. Terus, ada apa lagi? Mesbah doa. Oke. Mesbah doa, lambang. Doa. Lalu dipisah sama tirai. Lalu masuk ke bilik yang kudus. Hagi-hagi on. Isinya? Tabut. Perjanjian. Oke. Pernah dengar? Aku akan menuliskan hukumku di hatimu. Amin. Aku akan menuliskan hukumku di hatimu. Hati yang dimaksud ini atau ini? Ini ya. Oke. Ini ya. Aku akan menuliskan hukumku di hatimu. Oke. Saya mau menuliskan di sini adalah. Kan ada tertulis. Tidak tahu ke kamu bahwa kamu adalah keabah Tuhan. Dan roh kudus bersama ayam di dalam kamu. Keluaran 25.8 Kenapa Tuhan suruh Israel membuat sanctuary? Keluaran 25.8 That I may dwell Supaya Tuhan ada di tengah-tengah supaya Tuhan berdiam di tengah-tengah Israel sama Tidak tahu kah kamu bahwa kamu adalah sekarang saya mau tanya bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita adalah keabah Tuhan? Tahu? Itu mesbah ditutup dengan kulit Kulit Apa yang ditutupkan kita? Kulit Oke. Itu ayatnya Lanjut Kita dari atas Otak Ini adalah Perjanjian Perlambangan otak kita Oke Tadi Lanjut Altar of incense dan tujuh kaki dian Perlambangan dari paru-paru dan jantung Apa apa kerja jantung? Ada apa disana? Ada karbon dan oksigen Apa elemen pembentuk api supaya api bisa hidup? Pembakaran dan oksigen Amen Itu cara kerjanya Ada 12 ya Ada 12 pasang tulang rusuk Apa fungsi firman? Memproteksi kita dari tipuan-tipuan Saya tahu Jelas sekali sesuatu Dia yang memproteksi kita Dari semua kepalsuan-kepalsuan Dari semua doktrin-doktrin Nabi palsu Amen Ginjal ya Cuci-cuci Tinggal satu elemen Apa? Mesbah korban bakaran Mesbah korban bakaran di dalam tubuh kita di referensi atas Apa kira-kira? Apa fungsi Mesbah korban bakaran? To consume the sacrifice To consume the sacrifice vegetarian Apa yang Tuhan instruksikan untuk kita makan? Kejadian 129 Dan 1212 Oke So ini adalah sanctuary Ini buktinya Saya mau tanya Apa pembunuh nomor 1 di Amerika? Jantung Gimana kalau di Rusia? Pembunuh nomor 1 di Rusia Kalau di dunia apa? Dosa Dosa adalah pembunuh nomor 1 di dunia Amen Bisakah kita memisahkan antara firman Tuhan hukum Tuhan dan hukum kesehatan? Tidak bisa Ini ayatnya Kalian akan dengar nanti orang-orang di luar sana Oh itu hukum kesehatan tidak ada hubungan dengan hukum Tuhan Tuhan melarang orang mengisahkan hukum kesehatan dan hukum Tuhan Oke Oke Adalah dosa apabila melanggar aturan-aturan kesehatan sama halnya dengan dosa melanggar 10 hukum Siapa tadi yang nulis spirit of prophecy? Melalui Rauh Kudus So Tuhan yang instruksikan Amen Tuhan sendiri yang menyuruh Sister White untuk mengabarkan ini kepada umat-umat yang sisa ini So dia bilang apa? Dosa melanggar aturan Kesehatan sama halnya dengan dosa melanggar 10 hukum Sama-sama melanggar hukum Tuhan Oke Rauh Kita belum masuk ke masalah musik Pelayanan di Keabah adalah pelajaran yang paling indah yang pernah diberikan kepada manusia Stephen Haskell Salah satu pionir kita Bagaimana membuktikan Benar gak ini orang? Walaupun dia pionir kita belum tentu benar Uji Benar gak? Salah satunya tadi kita sudah mulai dapatnya mulai tahu kita nih sanctuary itu apa pentingnya Oke Sekarang Di dalam kitab Masmur Kalian tahu ada Nabi di sana Gak tahu ada Nabi di sana Tadi kita sudah baca Kita baca lagi pelan-pelan 2 Tawarik 29 Kita kembali 2 Tawarik 29 E 30 Apa di sana asap dibilang Kelihat Masih ingat pelajaran di 1 Samuel Pada zaman itu Israel menyebut Nabi sebagai So asap adalah seorang Nabi Siapa asap? Kita belajar 1 Petrus 2 Ayat 9 Kalian sudah sering dengar ini 1 Petrus 2 Ayat 9 Tetapi Kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani Bangsa yang kudus umat kepunyaan Tuhan sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang keluar Keluar Keluaran Keluaran Kalau kita mau keluar dari Mesir baca kitab Keluaran Keluaran adalah kitab Taurat Kalian tahu arti Taurah? Taurah? Iya Definisi pertamanya adalah petunjuk definisi yang paling ujung yang paling saya senang To aim To point as pointing the finger Kalian bayangkan Keren banget enggak Tuhan kita itu Tuhan bagaimana ini? Bisa bayangkan? Tuhan apa yang harus kami nyanyikan? Tuhan bagaimana kami harus ini itu? Torah petunjuk Apa yang dibaca Yesus waktu di sinagog? Raja yang baru Torah Ketubim dan Nevi'im Taurat Kitab nyanyian-nyanyian dan kitab para Nabi-Nabi Oke Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih imamat yang rajani Kita balik sedikit ya ke sanctuary tadi Yang melakukan pelayanan disana imam Amen Imam Kita pelan-pelan nih Israel berdosa Ya Dia bawa korban itu masuk ke sanctuary Ya dia bawa dipotong kan Oke Kalau proses Kalian sudah paham sampai proses ke Atonement Pembersihan Ada yang tidak tahu Sekali setahun Acara pembersihan Kapan itu? Kapan? Kapan? 1844 Yesus berpindah dari bilik yang kudus ke yang maha kudus Ngapain Yesus? Ya bersih-bersih 1844 sampai kedatangan Yesus kedua kali Kalian harus kudus Kalian harus suci Kalian harus sempurna Matius 5 48 Doktrin palsu yang bilang kalau manusia tidak bisa sempurna Siapa Yesus? Manusia Siapa Henok? Manusia Siapa Elia? Manusia Permasalahan terakhir adalah Kalian harus kudus Itulah fungsi kita belajar sanctuary Imam besar itu beres-beres di sanctuary Yesus Yesus Kristus adalah Imam besar kita Kita baca di Ibrani 4 ayat 14 Ibrani 4 ayat 14 Karena kita sekarang mempunyai Imam besar agung yang telah melintasi semua langit yaitu Yesus anak Tuhan Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita So Imam kita Yesus Kalau Imam kita Yesus Kan tadi di 1 Petrus dibilang Kitalah imamat yang rajani Gimana kira-kira Ketika Tuhan memanggil kita imamat yang rajani itu bukan artinya kita menggantikan Yesus Tapi mengacu di dalam posisi Imam secara institusi kelembagaan Tuhan mengatakan bahwa cara yang sama seperti seorang imam seharusnya melakukan sesuatu yang sangat penting dalam pelayanan di sanctuary tujuan dari seorang imam adalah untuk memberikan pemberian dan pengorbanan So kita adalah imam disuruh Tuhan untuk berkorban Ibrani Ibrani 5 ayat 11 Ibrani 5 ayat 1 sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Tuhan supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa jadi demikian itu adalah sentuhan menggambarkan kita sebagai imam adalah agar kita bisa menjangkau orang-orang di dunia ini yang tidak mengenal Tuhan kita menyodorkan karunia keselamatan Tuhan Yesus Raja dan Mesias kepada setiap individu kita harus membuat mereka peka terhadap pengorbanan terbesar dan terindah yaitu salib yang curi tadi kalau kita paralelkan itu membentuk salib untuk membawa pesan keselamatan so kalian imam-imam ini saya dan kalian kita adalah imam fungsi kita ngapain membawa kabar keselamatan nyampein ke orang-orang oke bagaimana harus berkorban apa yang dikorbankan apa yang dikorbankan di altar of sacrifice daging kalau sanctuary adalah salib dan yang dikorbankan adalah daging kita sudah mulai ingat ya yang dikorbankan adalah daging supaya kita hidup oleh roh paham oke kita berangkat keluaran 4 ayat 14 keluaran 4 ayat 14 maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman bukankah disitu Harun orang Lewi itu kakakmu aku tahu bahwa ia pandai bicara lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau ia akan bersuka cita di dalam hatinya oke tolong konsentrasi ini mungkin agak membosankan tapi ini adalah dasar dari semuanya oke so apa yang kita dapat disitu Harun adalah seorang Lewi ya oke kita masuk ke keluaran 28 naik 1 engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku Harun dan anak-anak Harun yakni Naba Nadab Abihu dan Eleazar dan Itamar 28 naik 3 haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupunuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku jadi Harun dan para Lewi fungsinya adalah bekerja di kantor imam-imam pada saat itu oke untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan dan orang-orang oke bilangan 16 ayat 5 bilangan 16 ayat 5 dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya siapa yang diperbolehkan orang untuk dekat kepada Tuhan orang yang kudus sekali lagi saya tekankan orang yang kudus yang boleh dekat kepada Tuhan saya tekankan sekali lagi orang yang kudus yang boleh dekat kepada Tuhan bilangan 17 ayat 5 dan orang yang kupilih tongkat orang itu tongkat orang itulah yang akan bertunas demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu sehingga tidak usah ku dengar lagi setelah Musa berbicara kepada orang Israel maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu Musa meletakkan tongkat-tongkat itu dalam Tuhan dalam kemah hukum Tuhan ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas mengeluarkan kuntum mengembangkan bunga dan memperbuahkan buah badam anyway saya mau bahas sedikit buah badam dalam bahasa King James nya almond so di dalam tabur perjanjian ada bokor mana dan kacang almond kalau kamu mau paham firman Tuhan kamu harus makan mana dan kacang almond vegan almond di dalam beberapa dictionary itu artinya like seeing eye mata saya melihat apa penyakit Lodekia miskin buta dan apa penyakit Lodekia miskin buta dan kalau kamu buta makan labu almond be a vegan so you can compatible with the law of God kebetulankah Tuhannya Israel menaruh itu disitu what do you think guys apakah Tuhan kita yang asal-asalan kebetulan gak itu bagi saya tidak Tuhan saya adalah Tuhan yang teratur Tuhan punya maksud sesuatu disana kita lanjut ayat 9 kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari depan Tuhan kepada orang Israel mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing ayat 10 Tuhan berfirman kepada Musa kembalikanlah tongkat harun kehadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka sehingga engkau mengakhiri sungguh-sungguh mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati ulangan 10 ayat 8 pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat atas namanya sampai sekarang so fungsi dari orang Lewi dari semua ayat yang panjang tadi saya baca kan saya mau menegaskan kan tadi dibilang nih kamu adalah imamat yang kalau kita imamat yang raja nih kira-kira perlu gak kita membaca bagaimana seorang imam harus bertugas saya seorang graphic designer perlu gak saya membaca manual graphic designer kalau saya adalah seorang imam manualnya dia buku imam dimana bagaimana cara hidup imam cara dia melayani itu yang tadi yang agak membosankan itu yang saya baca kan guys wake up Tuhan bilang apa ini keren banget kan Tuhan kita itu paketnya paketnya Harun Lewi Lewi yang bertugas di Lewi yang bertugas di Bet Suci ya imam adalah orang yang melayani Tuhan dan jemaah Israel oke dan imam yang sama ini yang Tuhan panggil tadi siapa orang yang orang yang kudus so kalian imamat yang rajani imam kata Tuhan bukan kata saya harus kudus oke sekarang kita masuk menurut kalian apakah para imam imam punya sesuatu yang berhubungan dengan Israel dan musik 1 Tawarik 9 ayat 33 1 Tawarik 9 ayat 33 ada yang boleh membacakannya dan inilah para penyanyi siapa katanya para kepala apa chief of the fathers of the Levites bayangkan jadi yang paling tinggi posisinya dalam keimaman adalah yang mengatur musik saya ulangi sekali lagi pemimpin pemimpin tertinggi Lewi adalah mereka yang mengatur musik seberapa penting musik kalau kita sudah tahu ini seberapa penting musik dan lagu-lagu oke asaf kita balik sedikit asaf tadi masmur 50 73 77 itu asaf yang tulis so asaf tulis jalan Tuhan ada di sanctuary asaf kasih tahu rahasianya di dalam masmur 77 ayat 13 bagaimana cara harus memainkan musik sanctuary bahkan pakaianmu pun harus menyaksikan kesucian Tuhan makananmu pun harus menyaksikan kesucian Tuhan sudah pasti nyanyian kita pun harus menyaksikan kemudian kekudusan Tuhan kamu adalah imamat yang rajani dan mereka para penyanyi mereka adalah yang in charge mengurus segala urusan lagu-lagu dan musik-musik mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memimpin Israel untuk bernyanyi bagaimana cara bernyanyi yang benar bagaimana cara memakai alat-alat musik bersama akan sesuatu with sacred song and thanksgiving the worshippers celebrated this occasion a little before the feast the tabernacle not in the world was the day of atonement when after the confession of their sins the people were declared to be the peace with heaven thus the way was prepared for the rejoicing of the feast all give thanks unto the Lord for his good for his mercy and good forever rose triumphantly while all kinds of music mingled with thoughts of hosanna accompanied the united singing the temple was the center of the universal joy here was the palm of the sacrificial ceremonies here ranged on either side of the white marble steps of the sacred building the choir of the Levites led the service of song the multitude of worshippers waving the branches of palm and metal took up the strain and echoed the chorus and again the melody was caught up by voices near and far off till the in cycling hills were vocal with praise dengan nyanyian yang bagaimana sacred desire of ages 48 dengan nyanyian yang bagaimana sacred 1 Petrus 1 ayat 15 1 Petrus 1 ayat 15 tetapi hindaklah kamu menjadi kudus di tempat di dalam seluruh hidupmu sama seperti Yesus yang kudus yang telah memanggil kamu ayat 16 sebab pada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus saya harus menekankan kata-kata kudus ini mungkin ratusan kali ke kita disini kudus banyak orang bilang saya pengen ketemu Yesus sudah kudus kah saya untuk menjadi kudus sama seperti Tuhan bukan dalam artian kita ambil kekudusan Tuhan tapi di dalam kesuciannya untuk merefleksikan karakternya dari pakaianmu dari makananmu dari nyanyian-nyanyainmu oke so apapun nyanyian yang meng-encourage saya supaya orang semakin punya karakter Yesus tidak ada musik tidak ada nyanyian yang seharusnya masuk ke telingamu untuk tidak memotivasi kamu menjadi seperti Yesus untuk mencerminkan karakternya saya tanya kemarin ada pertanyaan disini kalau hari sabat saya kudus 6 hari saya boleh dengerin Beyonce enggak jawabannya apa mungkin enggak Beyonce mengajarin kalian untuk seperti Kristus mungkin enggak 30 second to Mars mengajarin kalian untuk hidup seperti Yesus yang mereka ajarkan adalah ajaran illuminati oke mungkin kita akan bahas seksi khusus nanti kenapa kita seharusnya tidak lagi mendengarkan semua musik-musik sekuler stop it masalah akhir zaman apa tadi dibilang Tuhan Yesus di bilik Maha Kudus ngapain bersih-bersih ya kasian banget Tuhan Yesus dosa kita dia bersih-bersih sekarang lirik kita masuk ke lirik oh yang penting ada Yesus Yesusnya itu dah Kudus apakah benar demikian mati setuju 21 bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kendak bapakku yang di surga tidak semua orang yang bernyanyi Tuhan Tuhan mati setuju pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak kenal engkau nyahlah daripadaku hei kamu sekalian pembuat kejahatan kejahatan apa ini kalian memasukkan dosa ke bilik yang maha amin kita memasukkan dosa ke bilik yang maha kudus emosi emosi bukanlah penyembahan saya tekan sekali lagi emosi bukanlah penyembahan apa yang terjadi dengan dunia sekarang mereka membawa emosi kepada penyembahan kalian tahu haleluya 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 saya gak tahu berapa kali mereka ulangin itu ada gak tertulis di alkitab tentang itu matius 6 ayat 7 ada volunteer yang bisa membacakannya jelas jelas kamu bertele kamu bertele kamu bertele seperti kebiasaan siapa orang yang tidak mengenal Tuhan mereka menyangka karena banyaknya kata-kata yang diulang-ulangi itu dia pikir dia sudah sembah Tuhan doanya akan dikabulkan oke lanjut bagaimana syarat-syarat untuk lirik masmur 66 ayat 18 masmur 66 ayat 18 seandainya ada niat jahat dalam hatiku tentulah Tuhan tidak mau mendengar nyanyianku banyak orang bilang oh saya mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan saya agak bingung sering kita bikin kompetisi kor kompetisi saling menjatuhkan di dalam nama Yesus Matis 7 20 jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka kalau kita masih bertindak seperti dunia berpakaian seperti dunia makan seperti dunia dimana ada kebangkitan untuk membawa orang semakin dekat kepada karakter Yesus yang adalah kudus 100% kudus Jakobus 4 ayat 4 salah satu ayat yang tidak disukain orang tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah pengusuhan dengan Tuhan kalau kita masih membawa-bawa pakaian dunia masih membawa-bawa cara dunia bernyanyi tidak usah ngomongin musik dulu X tabiat kita dulu harus kudus kenapa? karena kamu adalah imam berhubungin musik dulu menjauhlah dari dunia 1 Yanes 2 ayat 4 dan 6 1 Yanes 2 ayat 4 dan 6 barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya ia adalah pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran tetapi barang siapa menuruti firmanya di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Tuhan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia so barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia iya wajib hidup sama seperti siapa? Yesus telah hidup saya baru bertanya mungkin gak Tuhan Yesus saat ini dengarin musik rock rock and roll kalau kalian digging deep soal rock and roll itu asalnya pada saat itu ada seorang DJ di dalam sebuah mobil maaf doing sex dan it is rock and roll saya dari sana it is Satan's constant effort to misrepresent the character of God the nature of sin and the real issues at stake in the great controversy his sophistry lessons the obligation of the divine law and gives men license to sin at the same time he causes them to cherish false conceptions of God so that they regard him with fear and hate rather than with love the cruelty inherent in his own character is a tribute to the creator it is embodied in system of religion and expressed in modes of worship and and Saya mau bawakan juga sesuatu di sini Ini memang cerita tentang Bagaimana cara menghandle Pasien Kita pasien gak? Iya Sakit apa? Sakit? Dosa Pembunuh nomor satu di dunia Kita pasien So kita baca buku Untuk berobat The more the patient can be keep up Off the doors The less care will he require The more cheerful his surroundings The more helpful will he be Shut up in the house Be it ever so Eleh gently furnished He will grow fearful and gloomy Surround him with the beautiful things of nature Bless him where he can see the flowers growing Wow indah banget And hear the birds The birds singing And his heart will break into song in harmony With the songs of the birds Relief will come to body and mind The intellect will be awakened The imagination quickened And the mind prepared to appreciate the beauty of God's word Kalian keluar Pergi ke alam Lihat bunga-bunga Dengarkan burung bernyanyi Begitulah nanti nyanyian di surga Harmonius Tidak berantakan Tidak acak aduk The quality of good music That improvement can be made in singing Something that the louder they sing The more music they make Banyak kan orang bilang gitu kan Wah kita harus semangat nih Yang penting kenceng aja nih lagunya nih Udah pasti semangat tuh Uji segala sesuatu Bener kah Tuhan ngomong kayak gitu Banyak orang berpikir Semakin gede suaranya Semakin keren tuh musiknya itu Tapi bunyi-bunyian bukan musik Nyanyian yang baik Adalah seperti nyanyian Burung Melodius Nyanyi burung In some of churches I have heard Solos Ini gak enak banget ya Sering orang-orang naik ke podium Nyanyi Maaf Apa yang pengen kita tonjolkan Daletia 1.10 bilang apa To please God Not to please human We are not entertaining The audience But To glorify God Teribuannya kita mengenal mereka Lihat saja Bukan untuk mengakini Bukan untuk pointing Come on Tuhan bilang Uji segala sesuatu Bukan bermaksud untuk menuduh saudara-saudara kita Oke Whatever lah dengan mereka Yang penting kita disini dulu Kita mau selamat Amen Kita mau memuji Tuhan Amen So Mulai dari sekarang Brothers and sisters Sebelum kita naik ke podium Pikirkan pakaian kita Pikirkan gaya menyanyi kita Improv bagus Good Tapi ketika sudah apa yang keluar Gue bisa nih Saya Not God Pakaian kita Oh yang terbaik untuk Tuhan Bukan untuk pointing Banyak orang ngomong iya Terbaik untuk Tuhan Padahal dalam hatinya apa Show of Music Tadi kita sudah baca ya Kita baca juga di dalam Wahyu 15 E3 Dan mereka menyanyikan Wahyu 15 E3 Dan mereka menyanyikan Nyanyian Musa Hamba Tuhan Dan nyanyian anak domba Bunyinya Besar dan ajaib Segala pekerjaanmu ya Tuhan Tuhan yang maha kuasa Adil dan benar Segala jalanmu Ya raja segala Bangsa E4 Siapakah yang tidak takut Ya Tuhan Dan tidak memuliakan namamu Sebab engkau saja yang kudus Karena semua bangsa akan datang Dan sujud menyembah engkau Sebab telah nyata kebenaran Segala penghakimanmu Apa inti dari nyanyian mereka Apa inti dari nyanyian Musa Mereka menyanyikan Fakta Bahwa mereka sudah Ditebus Mereka sudah Diselamatkan Fakta bahwa Fakta bahwa Pekabaran tiga malekat Sudah Selesai Amin Musik Menyangkut century Dan menyangkut Pekabaran tiga malekat Mereka menyanyikan Mereka menyanyikan Bahwa Penghakiman Tuhan Sudah lewat Dan mereka menyanyikan Bagaimana cara Memuji dia Dengan gambaran lain Dengan gambaran lain Ketuk and Prophets 594 Paragraf ketiga Jadi dikatakan disini Menyanyi adalah bagian Daripada Penyembahan Dan Sama besarnya Porsi Antara Menyembah dan Berdoa Oke Kita berangkat Israel Kemarin ada yang bertanya juga kan Oh Daud Ini itu Saya cuma kasih jawaban singkat Yang kedua Daud Menari Tidak memakai hasrat Saya mau tanya sama kalian Dimana tarian di muka bumi ini Yang tidak untuk Mempertonjolkan hasrat Dan untuk Memuji diri sendiri Tidak ada Berarti Tidak usah menari Yang pertama Paling penting Tuhan suruh Daud Nari enggak Simple ya Oke Pada saat itu Kita jangan campur adukan Antara Kesenangan Israel Dan Penyembahan di Kaabah Oke Jangan pernah campur adukan itu Saya mau tanya ke kalian Kalian ini Kita ini Termasuk saya Maaf Saya mau ikut Israel Atau mau patuh ke Tuhan Patuh ke Tuhan ya Banyak Orang Yang pengen Oh Israel itu begitu Ada berapa Yang masuk ke Kanaan Terserah Ada berapa yang masuk ke Kanaan Orang Israel Kita berangkat Cuma ada empat Alat musik yang diperkenankan Di rumah Tuhan Satu tawarik 15 Ayat 16 Ada yang boleh bacakan Satu tawarik 15 Ayat 16 Terima kasih Selanjutnya Satu tawarik 16 Ayat 5 Dan 6 Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Dua tawarik 7 Et 6 Dua tawarik 7 Et 6 Oke Kita sudah dapat ya Nah Kasih nanya-nanya nih Alat musik yang mana yang boleh Sudah jelas Ada empat alat musik Apa aja tadi disebut disitu Trompet Simbal Lyre Dan harp Siapa yang pegang simbal Asaf Siapa Asaf Paling tinggi posisinya Nabi tadi sendiri Dan kepala Daripada Lewi Kalian bayangkan Yang pegang Drum Haruslah Pemimpin Tertinggi Pas Oke Kita sudah punya Empat alat musiknya ya Sekarang Pertanyaan yang pertama Pasti timbul apa Ini alatnya udah ada nih Gimana cara Maininnya Satu tawarik 16 Satu tawarik 16 Satu tawarik 16 Kepala Ialah Asaf Dan sebagai orang kedua Ialah Zakaria Lalu Yael Simeramot Yehiel Matika Eliab Benaya Obededom Dan Yael Yang harus memainkan Gambus dan kecapi Sedang Asaf harus memainkan Ceracap Simbal Satu tawarik 15 Satu tawarik 16 Para penyanyi Yakni Heman Asaf Dan Etan Harus memperdengarkan Lagu dengan ceracap Tembaga Pada Heman Dan Yedutun Itu ada Nafiri dan ceracap Untuk para pemain Juga alat-alat musik Pengirin nyanyian Untuk Tuhan Dan anak-anak Yedutun Harus menjaga Pintu gerbang Simbal Tidak digunakan Sebagai Pre-kentor Untuk Mengkondak Daripada nyanyian Dengan Irama Rhythm Daripada nyanyian itu Di dalam Sebuah Stanza Daripada Nyanyian itu Tetapi Untuk Memberikan Instruksi Musik itu Kapan dimulai Kapan masuk Korusnya Kapan selesai Jadi Kalau baca Masmur Kalian pernah Baca Selah 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 itu Artinya apa Pos Nah Selah itu Itulah dia tadi Kalian bisa Bayangkan Kedudukan Paling Tertinggi Di dalam Keimamatan Orang Lewi Cuma pegang Simbal Untuk Menyatakan Musik dimulai Tas Nyanyi Melodi Harmoni Nyanyi Masuk korus Tas Melodi Harus Memimpin Harmoni Adalah Yang kedua Rhythm Harus Yang Terakhir Paham Kita ulang lagi ya Simple nih Melodi Yang memimpin Di depan Harmoni Dan Rhythm Simple Jangan Kalian Geser Daniel 7 25 Menggeser Geser Pinter Pinteran Itulah Permasalahan Dengan Musik Kita Pinter-pinteran Menggeser Rhythm Yang harusnya Di belakang Yang tidak Boleh Memengaruhi Daripada Si melodi Dan si harmoni Ini Digeser ke depan Sehingga Masuk ke Syncopation Beat Yes Sorry to say Beat Sangat Berpengaruh Kepada ini Karena Kalau sudah Rhythm Yang ke depan Hancurlah Semua Berharga Sainsister Apa yang harus kita korbankan Daging Kalau ketukan itu Sudah membawa daging kita Nikmat Simple Buang Kenapa Karena kita imam Imam harus Kudus Simpan Kita lihat Keluaran 32 Music Refills World Review Keluaran 32 Keluaran 32 Ini cerita Tentang Kesalahan Akan Pola pandang Daripada Rencana Keselamatan Tuhan Yang kedua Ini berbicara Tentang False Worship Service Yang ketiga Disitu kan ada Dibilang ya Wah musiknya Keras Keras ini Kayak gimana Appeals To the lust And the flesh Ini cerita Tentang Anak Lembu emas Kan Keluaran 32 Buatlah Dewa Untuk kami Bawalah Itu The noise Of them That Sing Thy people Corrupted Themselves Kalian bayangkan Itu Imam Si Harun Jadi DJ Pada saat itu Imam Harun Jadi DJ Oh Israel Let's dance To the dance floor Disco Israel Pada saat itu Men Jangan kalian bilang Dugem itu ada sekarang Israel sudah dugem Kalian baca sendiri Apa yang terjadi Dengan Israel Pada saat itu Kegilaan Yang sangat Pada puncaknya Kita Tau juga ya Cerita Moses Musa Dan Yusua Ketika mereka Datang hampir Kepada jemaah Israel Pada saat itu Mereka dengar Ada bunyi yang keras Musa bilang itu apa Ini kan Waktu kejadian itu Lagi dugem Mereka Musa kan datang Joshua Musa bilang apa Oh itu Musik Joshua bilang Itu Perang Musa Dididik di Mesir Dia udah biasa Dengan musik rock and roll Dia udah biasa Dengan musik-musik Yang Kacau So ketika dia datang Dia tau itu musik Tapi Joshua Israel sejati Dari kecil Mamanya Cuma menyanyikan Taurat Ke dia Kita akan bahas Nanti sesuai selanjutnya Salah satu teknik Juga untuk menghapal Firman Kita nyanyikan Kalian tau gak Ron Ubud mencatat Daniel Dan Yesus Cara Yesus Untuk menghadapi Discouragement Adalah dengan Menyanyi Dan ketika Yesus Menyanyi Teman-temannya pun Datang menghampir dia Untuk ikut bersama-sama Menyanyi Nyanyian yang bagaimana Sacred Dari kecil Orang-orang tua Israel Menyanyikan Taurat Ke anak-anaknya Bagaimana cara Menyanyikan Taurat Nanti kita latihan Yang kedua Kita baca Di Bilangan 25 1 sampai 3 Ini Saya membawakan Aplikasi Kejahatan Israel Dalam hal musik Ya Sementara Israel Tinggal di sitim Mulailah bangsa itu Berzinah Dengan perempuan Perempuan lambang Gereja Oke Perempuan lambang gereja Mulailah bangsa itu Berzinah Dengan perempuan-perempuan Mohab Perempuan-perempuan ini Mengajak bangsa itu Ke korban-perempuan Sembelian Bagi Tuhan mereka Lalu bangsa itu Turut makan dari korban itu Dan menyembah Tuhan orang-orang itu Ketika Israel Berpasangan Dengan Baal Peor Bangkitlah Muka Tuhan Terhadap Israel So Brother dan sister Kita sering banget Sekarang ini Apalagi orang muda ya Aduh Kok sepi banget nih gereja Kita bawa masuk yuk Perempuan-perempuan Mohab Wuhuu Kita bawa masuk yuk Jenis pernyembahan mereka Kita bawa masuk Cara Gereja lain Menyembah Ke gereja kita Supaya apa? Supaya orang rame Kenapa orang rame? Karena kita Entertain Dasarnya itu apa? To glorify God Not to entertain People Hati-hati dengan unity Hati-hati dengan unity Proyek terakhir setan Di akhir zaman N-W-O New World Order Oke Bagi yang tidak Pernah belajar ini Belajar Kenapa? Jangan menganggap rendah Nubuatan Amen Tatanan dunia baru Proyek Yang berfundamental Akan kasih Di akhir zaman Setan akan menggunakan Karakter Yesus Penuh lemah lembut Numpangan tangan Apa yang mereka Lakukan terhadap Gay Gay Bisek And Lesbian Hak Azazi manusia Berhati-hati dengan itu Kita pakai hukum Tuhan Bukan pakai hak azazi Manusia Oke Saya rasa Tidak ada waktu Untuk menjelaskan Bahwa hak azazi manusia itu Adalah Kegiatan setan Perancis Yang mendeklir Hak azazi manusia Kita tidak Pakai hak azazi manusia Kita pakai hukum Tuhan Dan Saat itulah nanti Ketika kalian Pakai Aturan dunia Aturan dunia Di saat itulah Kita disalipkan Kenapa Karena lu Enggak Bareng gue Berhati-hati Dengan unity Oke Kita mau habis Nanti kita kumpul semua pertanyaan Di sesi kedua ya Waktu Israel Mau masuk Kekanaan Mereka keluar dari mana Mesir Kita juga mau keluar dari Mesir Rohani Amen Kita Tuhan kasih tau nih Ini nih 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 Begini begini Kita sedang di wilderness nih Sedang di Digas habis-habisan Sama keadaan nih Oh gak gaul banget lu Gak dengerin ini Ini itu Oke whatever Oke Tuhan sedang pimpin nih Terakhir Pembatasnya adalah Sungai Yordan Tuhan bilang Kalian Jangan lihat Bangsa lain Konsentrasi aja Dengan aturan mainnya saya Dan itulah pekerjaan setan Dia masukkan perempuan Perempuan moab Dia masukkan Cara-cara gereja lain Menyanyikan Nyanyi-nyanyian Ke gereja Advent Kepertemahan Israel So Israel Berzinah Berzinah Pakai Cara Worsip Gereja Lain Dan Gak ada yang selamat Johannes 17 Ayat 9 Beginilah Cara kita Harus Menyanyikan Nyanyian Ini Yesus yang bilang I pray I pray Setiap nyanyian Adalah Doa Yesus Yesus Rendah Rendahkan Rendahkanlah diri kita Dan Mengangkat Siapa Tak lain Tak Bukan Raja kita Yesus Kristus Apa yang bisa kita lakukan Belajar Belajar Saya sendiri Musik Asal Asal aturan mainnya Seperti tadi Rhythm harus di Belakang Nanti saya akan kasih sample Bagaimana cara penggunaan drum Yang safe Oke Kita udah Beres Nanti kita lanjut ke Sisi berikutnya Kalau ada pertanyaan Dikumpul dulu ya Nanti di sesi Sisi terakhir Kita Kita akan bahas Pertanyaan-pertanyaan Dan juga Latihan Scripture Song Oke Sekian Dan terima kasih Kita sama-sama Bakit berdiri Kita berdoa Bapak kami Yang bertata Di dalam kerajaan surga Terima kasih Bapak Engkau melayakan Kami disini Anak-anakmu Hambah-hambamu ini ya Bapak Dimana Bapak Sudah pimpin Hambahmu ini Untuk Memasak Makanan Dan membagikan makanan ini Kepada saudara-saudariku disini Bapak Mungkin Banyak diantara kami Yang masih Bertanya-tanya Di dalam hati kami ya Bapak Tapi kami yakin Dan percaya ya Bapak Apabila kami Mengkonsentrasikan ini Semua Hanya untuk Penyembahan terhadap Bapak Sepertimana Engkau mengajari Bahwa kami adalah Imamat yang rajani Imam harus suci Di dalam setiap Aspek kehidupannya Maka Bapak Kami yakin dan percaya Tiap detik Hidupan kami Bapak akan Tuntun kami Apabila kami datang Berlutut Dan menangis Kepada Bapak Untuk meminta Kesempurnaan itu Ajari kami ya Bapak Ajari kami Bagaimana Harus kudus Bagaimana Cara menjadi sempurna Seperti mana Bapak Adalah sempurna Berkati kami Bapak Dalam jam-jam kami selanjutnya Dan boleh Bapak Pimpin kami Dalam uksop kami selanjutnya Terpujilah engkau Sampai selama-lamanya ya Bapak Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami Mengucap syukur Dan memohon Amen Jangan lupa like